Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. 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 lagi bermain lebih aman aja sih aman sih memang dipakai ya untuk menciptakan ruang gerak bagi dia agar bisa Sama Nge setidaknya dilihat ya wah di Alin oh di Alin manggil mak mati gila cuy berhasil fedrin bahaya gugon siya tertarik shadow stampede pressure yang akhirnya mendapat bahaya gugon dari ini ngebuat dari gugon semakin luas atau melakukan invasi jungle memang dimiliki juga tadi oleh gugur dan bahkan sudah dekating ini ada bagian ekspilin Yap-yating minion banget damage selama seterubik gadengan sama sekali sementara sekarang harapnya membuat sebuah bariket membuat total pertama cuy tersebut sebentar Kiki juga udah mulai hadir coba kita coba segera kemana lagi perginya speed mungkin akan langsung dipelam sesaat lagi tapi untuk sekarang Oh dapet-dapet awal cuy berbeda di area belakang aja brok amankan karat-kartal dimana tuh sekarang ya wilayah menjadi pelawannya lebih dengan ada satu nederweb mereka melakukan sebuah tim fight lagi mati tuh naik lagi atas satu depan 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 tuh kali di gugur menjadi korban pula nyetaran udah mulai turun wah sulit kayak nyaran kaburnya karena sekarang dia bisa ngebaik time aja gitu loh orang-orang yang tadi dari Yawi yang ternyata berhasil bisa mendapatkan turtle tapi pertukarannya ini enggak jadi adil karena gugurnya ilang ya bahkan dua yang ilang ya nge-nge-nge dan ini akan menjadi gold tambahan lagi logi M gimana Pak kita dengan logi M bisa nanti berikan first damage kepada dulu ya sudah mulai harus tadi perhatikan ada glue sel coba untuk mempertahankan verbal Yawi sudah mulai hadir Yawi udah mulai hadir Yawi langsung retri aja super cat berusaha langsung gesya untuk kali ini dan untuk sejauh ini juga Begaterna alfa cukup memimpin ya dari sikib-sikib goldnya juga planning yang udah mulai dipenangkan oleh emang dengan adanya petingan hidup di mana dia berasal untuk menyelesaikan tadi satu khas kalau lebih lebih dari empat atau lima detik satu ini memang sudah langsung selesai dan ada perbedaan memang dari gede romen ya yang satu beli selek-lek beli Dreadnought armor gitu karena untuk Dreadnought armor ini bisa menahan yang tadi jadi golem menang betr guys semua guys Wah ya wisateng kalau di di grupnya gesya romernya kita nanti tiketnya nempel di dinding tapi ya untuk sejauh ini emang masih coba untuk langsung dibantuin nggak akan ditinggalin sekarang karena kita bisa emang mana titik tumpu damage dari bikin terlalu itu bakal ada di emang lagi emangnya mulai-mulai terlihat memang dia punya haslo tapi kabuki juga pulang-pulang juga dia bisa sustain berkat basic amblem ya tadi juga jelas tablet ada Swiss Crossbow yang sudah dibeli oleh kabuki jadi kemen emblemnya Wah gila begitu masih selamat split-split Wah mati kode deh Hai mati kode deh ya itu kayaknya ada flikir juga yang memang digunakan untuk membawa Aran kedalam Turet sebagai salah satu bala bantuan tinggal kira-kira hilang di saat set up karena seadanya kalau gak ada flikir tadi jelas blogi emang tertarik lebih memilih untuk merelakan saja tertolongnya dan begitu dari sepertinya kali ini siap satu furis mani begitu terlihat di badan dari Pak kita dari Lord jenis sakit banget ya dengan double jenis memang sudah ditambahkan dari demennya dia kepenstein 100 yang biasa plus 50 tempatnya sahabat-sahabat saya buat bisa pecat emasoreno berhasil mengantarkan tadi atras perlengang ke tenang-tenang tapi barusan coba lihat akan karena dendam yang bisa menyelamatkan semua dan superkannya berada tepat di tengah-tengah pusat defense yang dimiliki oleh pemain dari aura tapi mereka dipaksa untuk mundur lagi dan tidak bisa mempertahankan karena outertar yang ada di di area bottom itu banyaknya bala bantuan yang hadir dari bikiran alfa ya terutama superkent di area bottom dari belakang dan balik lagi disini arahnya sulit untuk bisa melakukan bala melakukan bantuan kan buat backupnya agak berat karena dia kalau landing nih sama Lord jenisnya beda ya dan kalau dulu kita bicara dulu ini agak lambat untuk proses clearline Wow udah mulai bergulung ke Yaw itu ya iya dan kabuki juga butuh waktu login bisa membuat impactnya bisa unggul bagi auranya download jenis balik cukup lincah dengan fleksibilitas mobilitas yang dimiliki oleh Pak Gito yang untuknya barusan gila-gila manipa kiawa langsung dari atas setelah tertarik oleh manipa kito penasih dosen pita tapi untuk sejauh ini fight jangka panjang memang masih belum terjadi ya dengan adanya Faramis dan bahkan netherom juga belum terlihat untuk bisa ngebantu teman-temannya belum kelihatan sama sekali memang ya karena tadi simpatnya jelas dari di getron mereka lebih dulu untuk melakukan ini jadi lebih ke yang belum bertahan sekarang orangnya dibangit atau di game kedua mereka bisa umpul jauh karena mereka yang melakukan serangan arlinya nge-nge-nge dengan adanya pop dia buka pemakamah cuy oleh jangan over ya itu selain juga ngasih poking damage di Jum'an bantu buka vision kan tuh dan sayangnya juga dari sisi orang enggak ada healer gitu untuk bisa menanggulangin damage yang disumbangin salam di atas emang juga berusaha untuk bisa menumbangkan ya ke arah satu otot harap lagi tapi sekarang yang totalnya sudah terlihat ada gugur dan juga arah serta dengan Yahweh berada di dalam satu area YSKL memantau dari kejauhan mencoba tentang memberikan VK Pernama terpakai dapat cuy ada satu otot harang lagi berhasil dan cepat gendapa cuy lusuh super catnya pasang badan di tempat yang lain keluar cemnya pengantarkan cemes kuah jirla juga ada konsil petapurannya terjadi ayo-feder dan dikeluarkan bro juga ada lap langsung dikeluarkan begitu saja yawinya bergabungan berusaha dengan menghilangkan satu webnya dipakai mati kau cuy cuy kita tidak ada yang tumbang sejauh ini usaha dari arah mencoba untuk pegang ke arah super ke ternyata digagalkan yang justru dimana gugurnya ini kenapa kembali begitu boleh begitu itu menjadi kunci tadi untuk getron berkakir dapatin totalnya juga dan tim petreken mensong dulu guys menjadikan rupa dan Lord CM menyelesaikan satu melting floor percetan dia adalah hati menyenangkan dulu guys untuk memberikan Demet penetration waduh ini dimulai gila sudah mengeluarkan satu clicker yang dia punya akankah seperti yang tetap maju dan juga memulai jalannya pertempuran karena emangnya udah coi ke dalam panggung dan emang mengantarkan Demet seperti itu emangkan gugurnya masih bisa pertanyaan emang begitu gila dapat begitu gila ada dua orang yang langsung tepar hajar lagi ya dan kali ini begitu giliran Alfa memimpin di 8 menit lo GM usaha dari kabuki coba untuk bisa memirror adanya len yang udah mulai terdorong ini cukup berat ya tabak aja lagi banyak sekali Demet yang bisa diciptakan oleh digitron Alfa dari pakai tolop CM dari emang dengan voli shotnya ini punya potensi untuk bisa Wah dapat lagi cuy amper mati ya seperti konsep di game pertama emang sekalinya udah kedapet yang satu-satu bagian bawah waduh tombol parah deh bisa kemana-mana tuh sempurken memperkih dia sampai dipenangin juga kan antara Bruno dan juga masyarakat menama sejahtera coy lebih banyak lagi juga dia punya kemandir masih ama nama sejahtera coy dengan hancurnya inner-inner tarik dari Aura bahkan belum adanya pun Lord yang muncul ini makin berat lagi sih untuk ya Wipun kan berada di titik paling cepat ketika ya Wipun ini berusaha untuk berdekat juga dia udah di iya Wipun rupa ya jadi untuk mendekat ini sepertinya butuh serangan kejutan juga Aran yang bisa jadi menjadi orang-orang wafak itu wafak lagi gila dapat aja ada stiker yang udah dikeluarkan Lord Jem masih bisa bertanda tersebut wafi yang cukup lama sedikit lagi betul tapi kabukinya wafi yang dikeluarkan untuk bisa komentar Lord Jem sehingga bingetron cukup percaya diri untuk bisa langsung mengambil karena Lord tapi tabrakan terjadi tabrakan tabrak lagi cuy tinggal bisa ke arah bertanda selesai dikeluarkan namun Wow terpikir itu dom dan memang tadi Lord Jem terpikir of tapi di sisi yang berbeda Wah selamat jujur masih jatuh ke tangan getron alfa Yap jadi untuk trade-off nya bikin orang masih unggul ya cara objektif dan juga secara lain yang bakal mereka dapatkan sekarang ya best setara ini bisa menjadi serangan utama untuk beton Allah dan bahkan satu kerja-nya begsia Hermet dapat akan jauh lebih tanki dan membiarkan selesai cuy melepaskan terpikir di belakang dikasih posisioning dengan aman harusnya ya tapi satu buah shatau di tadi karena loh Jem ini lumayan banget coba untuk nabung lah ya Aura mempersempit lagi dari segi ketertinggalannya Oracle yang menjadi pilihan juga untuk wabij ini Wah dapat Buki masih bisa kabur dengan BMI yang dia miliki lagi tapi coba lihat BMI nyampe ketubuh dari SQL hilang satu berlebih loh itu Wah kabuki kenal lagi lihat rasanya udah jadi teror terus-terusan sih dan balik lagi ini membuat dari Allah harus pulang terus bagi nanti cuy ya wih harus maju tapi barusan konsil terlihat super Ken langsung kenapa bisa memancing tapi ya wikila nggak cukup apa itu lagi cuy gila begitu ya lo GM jadi korban kedua mahasiswa lama cukup kita cuy ada lagi waktu yang lama karena dari hujepnya maju Wah gila begitu hampir saja menembus cara tubuh dari kabuk kita bikin hanya ada luar jam yang tumbang sejauh ini hanya ada dua player bisa bertahan untuk aja begitu membuat pergerakan Emily kembali 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 ke